Di sini saya Habib dari Saudi Arabia menyatakan Saudara-saudara sekalian yang tidak membantu Anis akan terkutuk dan masuk neraka Jahanam Oke guys, sebelum melanjut menonton video ini Jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua Oke guys, pada video kali ini saya akan mereaksi sebuah video yang lagi viral Dimana ada seorang yang mengaku-ngaku bahwa dirinya adalah seorang Habib guys Tidak tanggung-tanggung Habib ini bukan Habib lokal ya Bukan Habib yang ada di Indonesia Menurut pengakuannya dia ini berasal dari Arab Saudi Entahlah orang ini Habib beneran atau bukan Saya sendiri juga kurang tahu Tapi yang pasti Di dalam video tersebut orang ini mengaku bahwa dirinya adalah Habib dari Arab Saudi Dan bahkan dia juga mengaku bahwa dia adalah pendukung Anis Baswedan guys Dan lucunya lagi guys Orang ini menghimbau kepada seluruh pendukung Anis Baswedan Untuk bertempur dalam rangka untuk memenangkan Anis Baswedan di Pilpres 2024 mendatang Dan katanya ya Kalau nanti Anis Baswedan itu menang Maka pendukungnya ini Semuanya akan masuk surga guys Begitu sebaliknya Kalau kemudian Orang-orang ini Tidak mendukung Anis Maka Mereka ini akan dikutuk dan masuk Ke neraka Jahanlam Ngeri juga guys Tapi itulah yang disampaikan oleh orang tersebut Oke guys Biar tidak penasaran Seperti apa sih bentuknya orang yang mengaku Habib ini Baik langsung saja kita Tonton Videonya guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Disini saya Habib Dari Saudi Arabia Menyatakan Bahwa saya pendukung Anis Baswedan Kepada para pendukung-pendukung Anis Baswedan Harus siap tempur Karena kalian Akan menjadi pahlawan-pahlawan masuk ke surga Apabila Anis Baswedan Bisa menang total di tahun 2024 Saya perwakilan dari Arab Saudi Bahasa Indonesia Saya sudah rancar Jadi Saudara-saudara sekalian yang tidak Mem Bantu Anis Akan terkutuk dan masuk Ke neraka Jahanlam Anis Baswedan Is the best Kalian harus mengerti Para elit-elit politik Beralihlah kalian Untuk mendukung Anis Baswedan Begitu saudara-saudara sekalian Ini pesan dari Habib Habib yang betul-betul dimuliakan Oleh Allah Terima kasih Selamat berjuang Para Aktivis-aktivis Yang ada di Indonesia Raya Berjuang 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 Anis Baswedan Is the best Assalamualaikum Waalaikumsalam Ya guys seperti itulah Bentuknya Orang yang mengaku Habib ini Saya tidak tahu ya guys Apakah Orang ini serius Bercanda Atau hanya sekedar Mencari sensasi saja Wa-wa-wa'lam Hanya dia yang tahu Tapi Jujur guys Saya sih ya Kurang begitu yakin Kalau Orang ini adalah Benar-benar Seorang Habib Dan kalaupun seandainya Dia ini Benar Bahwa dia adalah Habib Mungkin Habib ini Kurang minum air putih Sehingga Membuat dia menjadi stres Gimana saya tidak mau mengatakan Stres Masa iya Hanya gara-gara Tidak mendukung Anis Baswedan Kemudian Kita bisa masuk Neraka Jahannam Lah memangnya Dia ini Panitia surga Dan neraka Sehingga Bisa menentukan Siapa yang boleh Masuk surga Dan siapa yang Harus masuk neraka Makanya Saya bilang Orang ini Mungkin Mungkin gak guys ya Mungkin Stres Tapi yang jelas guys Orang ini Dengan mengatakan Seperti itu Di dalam video tersebut Menurut saya Orang ini sudah Merugikan Setidak-tidaknya Dua Pihak Yang pertama Yang dibuat rugi Adalah Robitoh Alawiyah Robitoh Alawiyah Ini guys Bagi kalian yang Belum tahu Adalah Lembaga Yang mencatat Keturunan Nabi Muhammad Yang kemudian Kita kenal Dengan istilah Habib Terlepas Apakah Orang ini Habib Beneran Atau bukan Yang jelas Atas Pernyataannya Yang Tidak masuk akal Dan bahkan Konyol tersebut Secara tidak langsung Dia Telah membuat Robitoh Alawiyah Tercoreng Karena Orang tersebut Membawa-bawa Nama Habib Itulah yang Saya maksud Kenapa dia Membuat Robitoh Alawiyah Itu Rugi Kemudian yang kedua Yang dibuat Rugi adalah Anies Baswedan Sendiri Menurut saya Posisi Anies Baswedan Sama sekali Tidak diuntungkan Memiliki pendukung Semacam ini Karena kita tahu Selama ini Anies Baswedan Sedang Berupaya Mati-matian Untuk keluar Dari stigma Politik identitas Yang selama ini Dilekatkan Kepadanya Tapi Kemudian Orang ini Yang mengaku Sebagai pendukungnya Malah secara Terang-terangan Menggunakan Politik identitas Dengan membawa-bawa Surga Dan neraka Untuk memenangkan Anies Baswedan Hal inilah Yang Saya maksud Bahwa orang ini Secara tidak langsung Membuat Anies Baswedan Rugi Karena Dengan munculnya Pendukung-pendukung Anies Baswedan Yang modelnya Seperti ini Guys Maka Akan membuat Stigma itu Semakin kuat Di masyarakat Bahwa Anies Baswedan Adalah Bapak Politik Identitas Identitas Yang Tidak menutup Kemungkinan Di Pilpres 2024 Mendatang Selain Memainkan Surga Dan neraka Para pendukungnya Juga akan Memainkan Ayat Dan bayat Untuk Memenangkan Anies Baswedan Itulah guys Alasan Kenapa Kemudian Orang ini Akan membuat Dua pihak Rugi Yaitu Yang pertama Robito Alawiyah Yang kedua Adalah Anies Baswedan Yang Dia dukung Sekian Terima kasih Dan semoga Bermanfaat Terima kasih